Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Prusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat TTS atau teka-teki silang secara otomatis. Nah, pada video sebelumnya, saya sudah pernah upload video tentang cara membuat TTS dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Hanya saja pada cara tersebut kita gunakan cara manual. Nah, jadi tata letak dan lain sebagainya kita atur semuanya secara manual. Nah, kali ini kita akan coba untuk membuat TTS-nya secara otomatis. Oke, kita langsung saja. Nah, langkah pertama adalah buka aplikasi web browser. Di sini saya gunakan aplikasi Google Chrome. Kemudian pastikan bahwa komputer teman-teman memiliki akses internet. Karena nanti untuk mengenerate atau membuat TTS-nya secara otomatis, kita akan menggunakan salah satu website yang menyediakan layanan pembuatan TTS gratis. Nah, langkah berikutnya adalah ketikan alamatnya. Alamatnya adalah ini. puzzlemaker.discoveryeducation.com Kemudian enter. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita pilih menu yang ini, crisscross. Kita klik. Nah, nanti muncul halaman seperti ini. Ada empat tahap yang harus kita isi. Yang pertama adalah judul. Saya buat judulnya misalnya contoh TTS. Maksimum untuk nama judul di sini 49 karakter atau 49 huruf. Nah, berikutnya tahap kedua adalah tentukan lebar dan tinggi maksimum dari TTS yang akan kita buat. Normalnya atau defaultnya itu adalah 50 kali 50. Jadi, panjangnya atau lebarnya 50, tingginya 50. Tapi di sini saya akan ganti dengan 30. Jadi, lebarnya 30 kotak, tingginya 30 kotak. Nah, kemudian tahap ketiga, tentukan ukuran dari setiap kotak. Ini normalnya 30 ya. Saya biarkan ukuran normalnya. Kalau mau lebih besar kotaknya, silakan diperbesar. Ini ukuran dari setiap kotak untuk satu huruf maksudnya ya. Nah, berikutnya tahap keempat adalah tinggal kita ketikan kata-kata apa saja yang akan kita masukkan ke dalam TTS. Contoh seperti ini. Jadi, cara penulisannya, kata pertama itu menjadi kata yang dimasukkan ke dalam TTS. Dan kata berikutnya itu menjadi soal atau clue-nya. Seperti ini, download. Untuk penulisan hurufnya, boleh kapital semua, boleh kecil semua, Boleh juga kecil dan kapital. Intinya, kata pertama itu jadi teks atau kata yang dimasukkan ke dalam TTS. Dan kata berikutnya adalah clue-nya atau soalnya. Nah, download itu adalah misalnya istilah untuk menyimpan atau mengambil data dari alamat server di internet. Nah, gitu. Jadi, download ini yang harus dimasukkan ke dalam TTS, ini adalah soalnya. Berikutnya kata kedua tinggal kita enter, masukkan lagi soal kedua, kata kedua ya, upload, spasi, kemudian clue-nya, dan seterusnya. Nah, disini sudah saya siapkan soalnya dan kata-katanya. Ini saya mau copy saja semua. Saya copy. Jadi, bisa kita siapkan dulu terlebih dahulu seperti saya. Bisa juga teman-teman langsung ketikan satu persatu secara manual di sini. Nah, ini saya hapus. Saya ganti dengan yang tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi, ini judulnya. Kemudian ini maksimum lebar dan tingginya. Kemudian ini adalah ukuran kotaknya. Kemudian ini adalah soal-soalnya. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal kita klik Create My Puzzle. Kemudian tunggu sampai TTS-nya muncul. Nah, ini sudah muncul. Bentuk TTS-nya seperti ini. Kita cek. Nah, kita lihat keterangannya di sini. 19 kata itu sudah masuk. Jadi, dari 19 kata yang saya siapkan tadi, itu semuanya sudah masuk ke dalam puzzle atau ke dalam TTS-nya. Karena kadang seperti ini. Kita misalnya bikin 50 soal, tapi yang masuk hanya 45. Bisa saja seperti itu. Itu tergantung dari mungkin kerumitan atau banyak atau sedikitnya kata yang kita masukkan. Nah, misalnya saya ingin meng-copy hasil TTS ini ke Microsoft Word Aker. Bisa nanti kita citak ya. Nah, caranya adalah tinggal kita block saja. Saya block dari bawah ke atas ya. Nah, dari sini saya block sampai ke atas. Nah, sampai sini. Lalu klik kanan pada area yang di block. Lalu kita klik copy. Kemudian saya buka Microsoft Word. Nah, berikutnya kita langsung saja klik icon paste ini ya. Tunggu. Nah, ini hasilnya. Jadi, TTS-nya muncul atau masuk ke dalam area Microsoft Word. Ini kita kecilkan biar TTS-nya muncul semua. Nah, udah. Seperti itu. Nah, kemudian bisa saja kita, misalnya ini saya tutup. Nah, kita klik lagi create my puzzle. Maka nanti dia akan membuat lagi bentuk TTS yang berbeda dengan yang tadi. Nah, seperti ini. Ini kan yang tadi ya. Nah, ini yang tadi. Ini yang kedua yang barusan saya coba. Nah, itu datanya masih yang tadi. Jadi, ada 19 soal, 19 kata. Tapi bentuk TTS-nya berbeda dengan yang tadi. Jadi, kita bisa buat macam-macam atau buat berbagai bentuk TTS dengan soal yang sama. Ini saya copy lagi. Lalu klik kanan. Copy. Kemudian, saya masukkan ke Microsoft Word. Klik icon paste. Nah, ini ya. Saya perkecil. Sudah, misalnya kita bikin tiga ya. Ini saya close lagi. Lalu klik lagi create my puzzle. Tunggu. Nah, ini yang ketiga. Jadi, dia beda lagi. Masih dengan soal yang sama. Semua soal 19 kata tercover semua. Saya copy lagi. Saya block. Klik kanan. Copy. Masuk ke sini. Saya paste lagi di sini. Nah, masuk. Sudah, selesai. Nah, jadi dengan satu kumpulan soal yang sudah kita siapkan tadi, kita bisa membuat berbagai macam bentuk TTS dengan soal yang sama. Nah, ini soal yang pertama. TTS yang pertama. Ini bentuk yang kedua. Ini bentuk yang ketiga. Tapi soalnya semua masih soal yang sama. Hanya dia posisinya berbeda. Gitu ya. Nah, misalnya kita pengen bikin satu lagi bentuk TTS yang beda ya. Klik lagi ke sini. Tutup. Kemudian klik lagi create my puzzle. Dia nanti bakal men-generate TTS yang lain dengan posisi yang berbeda. Tapi soalnya masih sama. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi dengan hanya modal yang 19 kata tadi, kita bisa membuat TTS dengan berbagai macam bentuk yang berbeda-beda gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih. Pusat Cara-Cara